Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Ini pantauan terakhir nih dari Kota Jambi nih Empat orang terdakwa perkara dugaan, korupsi, pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yaitu Padmayanti, Yalmeswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi Akan menjalani sidang lanjutannya lor Dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi Informasi selanjutnya kita pantau, di pantauan Bang Jek Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat Akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi Pengadilan negeri Jambi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Juli 2022 Empat orang terdakwa tersebut yakni Yalmeswara, David Sihombing, Padmayanti, dan Adrianus Sebelumnya para terdakwa diduga secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Secara melawan hukum dengan sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan pengadaan dan pemasangan air bersih 100 liter per detik Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Barat tahun 2014 Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KAHB Tandakwaan subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KAHB Iqbal, Cek TV, melaporkan Tentang pemberantasan tindak pisgat